Berangkatlah ke kota Raja. Bawa arga dana ke hadapan. Baik hidup atau bermakna. Baik secara baik-baik, ataupun secara paksa. Kelakuannya sudah sangat terlalu. Selain mempermalukan perguruan, dia juga sudah menjadi pendebar pentakam. Gerakanmu semakin hebat. Tidak kakak, justru gerakan kakak semakin tanggung. Aku merasa takut, karena aku merasakan seperti menghadapi seorang musuh yang benar-benar hebat. Bisa saja kamu memujiku. Tidak kakak, aku sungguh-sungguh. Jadi bagaimana? Apakah kakak akan berniat turun gunung? Benar, untukku. Buat apa mempunyai ilmu yang tinggi kalau tidak diabdikan kepada negara? Dan aku ingin mengabdikan ilmu kanuraganku kepada pajajaran. Agar pajajaran menjadi negara yang semakin baik, kuat, dan tentera. Mudah-mudahan saja niat baik akan tercapai. Teruskan niat baikmu. Biarkan aku di sini sambil menemanku. Kalau begitu, jagalah kruk kita baik-baik. selamat menikmati. Selamat menikmati. Hidup sedang mati. 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 Dari yang dulu santun, menjadi orang yang sempurna. Untuk apa kakak akan menemui aku? Apakah kakak akan memamerkan kekuasaan kakak? Kenapa kamu muda sekali tersinggung? Saat ini, aku adalah penggawa besar kerajaan Pajajaran. Aku tidak bisa sembarangan turun dari kuda dan menemuimu. Karena itu bisa menurunkan kewibawaan kerajaan. Mengertilah posisiku. Maaf kakak, aku tidak mengetahui soal itu. Aku hanya orang gunung. Ada apa kamu datang ke kota raja? Aku datang kemari, mengemban tugas dariku. Karena guru mendengar berita yang kurang mengenakan tentang kakak. Katanya sekarang kakak sudah bersifat keras. Menyelewengkan kekuasaan. Menindas para rakyat. Dan juga bekerja sama dengan para pejahat. Apa itu benar kakak? Yang guru mendengar itu memang benar. Dan aku tidak ingin menutup-nutupinya. Tapi kenapa kakak? Aku mengabdi pada pajajaran. Aku bertarung susah payah demi pajajaran. Aku mempertarungkan hidup dan nyawaku demi pajajaran. Menurutmu, apakah hanya pujian yang pantas aku dapat? Aku juga berkesempatan menjadi raja agung pajajaran. Seperti si Lewang. Itu tidak benar kakak. Itu tidak baik. Tujuan kakak datang ke istana untuk mengabdi. Tapi kenapa kakak sekarang menjadi begini? Aku berdiri di atas kenyataan. Dan kamu tidak akan memahami itu. Pulanglah. Atau bergabung denganku. Aku senopati di pajajaran. Aku berhak dan berwawenang. Memberikan jabatan di istana. Tidak kakak. Lebih baik aku ikuti. Karena di sana. Aku merasa diriku terhormat. Sebanding aku di istana. Mendapat jabatan. Tapi harus bersengkongkol dengan menjahat. Maafkan. Aku terpaksa membawa kakak kembali ke Pantai Poka. Sebelum kakak lebih kebablasan. Aku tidak akan menggunakan tangan kekuasaanku. Kalau kamu pulang. Kalau kamu pulang. Maafkan aku kakak. That gaspum. Ibu. Ibu. Orang, Terima kasih. Cukup, Kusumar. Aku rasa kemampuanmu sudah cukup. Sekarang, berangkatlah ke Kota Raja. Bawa arga dana kehadapanmu, baik hidup atau bermakna. Baik secara baik-baik, ataupun secara paksa. Kelakuannya sudah sangat terlalu. Selain mempermalukan perguruan, dia juga sudah menjadi pendebar, mentangkap, kembali. Baik guru, hamba mohon patah. Namun sesampainya di Kota Raja, aku mendapatkan kakang arga, sudah tertangkap oleh pasukan kerajaan, dan akan diberikan hukuman mati. Dan sekarang, jasadnya dibawa seseorang, entah kemana rimbanya. Tapi aku masih yakin, Ki, kalau kakang arga masih hidup, aku akan mencarinya, dan membawanya ke depan guru. Hidup atau mati. Aku permisi dulu, Ki. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.